Pemirsa Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional di Sentul, Bogor sejak Jumat kemarin. Dalam rapimnas ini, 8.500 kader yang terdiri dari DPD, DPC, DPRD, Kaupaten Kota, dan Provinsi, serta DPLN Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto kembali maju dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center Jawa Barat. Rapimnas ini dihadiri 8.500 kader dan pengurus partai dari Kabupaten Kota dan Provinsi, serta Dewan Pengurus yang ada di luar negeri. Rapimnas Partai Gerindra menjadi wadah bagi kader dan pengurus partai berlambang garuda ini untuk menyampaikan aspirasinya. Hari ini adalah tunggal, yakni mendengarkan jawaban dari Ketua Umum atas permintaan, desakan, dorongan dari seluruh kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yang meminta agar beliau maju dalam Pilpres 2024. Dengan ini, saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Rapimnas Partai Gerindra akan digelar selama dua hari, dari tanggal 12 hingga 13 Agustus 2022. Dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kevin Pakan, Ade Ahmad, Ainews melaporkan.